Intro Selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Investasi saham 20 ribu per hari bisa jadi miliaran Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Sebelum membahas lebih jauh, saya mau bertanya Berapa pengeluaran kamu setiap hari? Apakah lebih dari 20 ribu? Atau yang lebih tepatnya, berapa pengeluaran konsumtif kamu sehari? Ternyata, uang 20 ribu bisa menjadi sangat banyak Jika diinvestasikan di tempat yang benar Nah, khusus video ini, saya mau membahas tentang konsep compounding interest Terutama dengan modal seadanya Di investasi saham Tujuannya, untuk motivasi teman-teman semua Bahwa, untuk mulai berinvestasi Tidak harus menggunakan dana yang besar Namun, sekali lagi saya mau sampaikan Bahwa ini hanya simulasi saja Setiap orang punya kemampuan dan keberuntungannya masing-masing Bisa lebih kecil, bisa lebih besar Sesuaikan saja dengan gayamu sendiri Nah, pembahasan selanjutnya Saya ingin melakukan simulasi tentang berbagai kondisi Baik itu dari sisi modal, profit per tahun, dan jangka waktu berinvestasi saham Kamu bisa membandingkan satu skenario dengan skenario yang lain Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak pembahasannya Poin pertama, dari segi jangka waktu Taukah kamu, semakin lama kamu berinvestasi Seharusnya, total aset yang kamu punya akan semakin besar Jika melihat orang yang sukses di investasi saham Kamu akan temukan satu benang merahnya Yaitu, mereka telah berinvestasi saham Dengan jangka waktu belasan sampai puluhan tahun Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini Misalnya, kamu menyisihkan dana 1 juta per bulan Atau 12 juta per tahun Dengan asumsi profit per tahun sebanyak 10% Maka, di akhir tahun ke-25 Total aset kamu akan menjadi 1,29 miliar Padahal, total dana yang kamu investasikan selama 25 tahun Hanya 300 juta Ada satu poin penting yang mau saya bahas disini Yaitu jangka waktu Meski di akhir tahun ke-25 Terlihat dana kamu menjadi luar biasa Tapi, di tahun-tahun pertama Peningkatan asetmu seakan-akan tidak naik signifikan Silahkan lihat data berikut ini Di tahun ke-5 Aset investasi kamu masih 80 juta Dengan total dana yang sudah kamu investasikan Sebanyak 60 juta Artinya, keuntungan selama 5 tahun Hanya 20 juta Di tahun ke-10 Aset investasi kamu masih 210 juta Dengan total dana yang sudah kamu investasikan Sebanyak 120 juta Artinya, keuntungan selama 10 tahun Hanya 90 juta Di tahun ke-15 Aset investasi kamu masih 419 juta Dengan total dana yang sudah kamu investasikan Sebanyak 180 juta Artinya, keuntungan selama 15 tahun 239 juta Pada tahun ke-15 Hasil compoundingmu sudah mulai terasa Dari simulasi ini Bisa dilihat bahwa Meski dalam 25 tahun ke-depan Aset kita menjadi 1,2 miliar Dengan dana 12 juta per tahun Namun, sampai tahun ke-10 Nilainya hanya berjumlah 210 juta Itu artinya Meski berinvestasi bahkan selama 10 tahun Sebenarnya, asetmu belum akan naik signifikan Itulah alasan kenapa sebagai investor Kesabaran jangka panjang Menjadi satu poin penting yang harus diterapkan Poin kedua Jumlah dananya sama Tetapi profit selisih 5% Masih dengan contoh tadi Yang menyisihkan 12 juta per tahun Untuk investasi Sekarang, katakanlah Si Pompom dan si Cuan Berinvestasi selama 25 tahun Dimana Pompom mampu menghasilkan profit 10% Dan Cuan 15% Dari data ini Kita bisa melihat Bahwa di akhir tahun ke-25 Aset si Pompom menjadi 1,29 miliar Dan aset si Cuan menjadi 2,93 miliar Satu hal yang luar biasa disini adalah Dengan selisih profit yang hanya 5% setahun Di akhir tahun ke-25 Ternyata total aset mereka Bisa berbeda sekitar 1,64 miliar Dengan kata lain Aset si Cuan bisa naik sekitar 2 kali lipat Dibanding aset si Pompom Semua hanya dimulai dengan selisih profit 5% saja Ketiga Dana lebih besar 2 kali lipat Tapi profit lebih kecil 5% Pada contoh ini Si Pompom dan si Cuan Tetap berinvestasi selama 25 tahun Namun Yang membedakannya adalah Modal yang dikeluarkan setiap tahun Karena orang kaya Si Pompom berinvestasi sebanyak 24 juta per tahun Atau 2 juta per bulan Sedangkan si Cuan Hanya berinvestasi 12 juta per tahun Atau 1 juta per bulan Dengan kata lain Modal investasi si Cuan Hanya setengah dari modal si Pompom Mari kita lanjutkan skenario nya Ternyata Si Cuan lebih giat belajar dari si Pompom Dan Berhasil mendapatkan kinerja 15% setahun Sedangkan Si Pompom Hanya mampu mencapai 10% saja Dari data ini Kita bisa melihat bahwa Di akhir tahun ke-25 Aset si Pompom menjadi 2,59 miliar Dan Aset si Cuan menjadi 2,93 miliar Ternyata Meski mempunyai modal yang lebih besar Satu kali lipat Dengan selisih profit yang hanya 5% saja Aset si Cuan Bisa melebihi aset si Pompom Pada tahun ke-25 Padahal Jika kita lihat Sampai tahun ke-21 Sebenarnya Aset si Pompom masih lebih banyak Dibanding aset si Cuan Dimana Pompom punya aset 1,68 miliar Dan Cuan 1,63 miliar Ini bisa menjadi bukti Bahwa modal Bukanlah segalanya Karena dalam jangka panjang Tetaplah kinerja yang menentukan Keempat Dana yang lebih banyak 4 kali lipat Tapi profit lebih kecil 10% Pada contoh ini Si Pompom dan si Cuan Tetap berinvestasi Selama 25 tahun Dengan alokasi modal Yang jauh berbeda Si Pompom Berinvestasi sebanyak 2 juta per bulan Atau 24 juta per tahun Sedangkan si Cuan Hanya mampu mengalokasikan 6 juta per tahun Atau 500 ribu per bulan Atau 16.667 ribu Per hari Artinya Budget investasi si Cuan Bahkan lebih rendah Dari 20 ribu per hari Mari kita lanjutkan skenario Sama seperti sebelumnya Si Cuan Giat belajar Dan mampu menghasilkan kinerja 20% setahun Sedangkan Si Pompom Hanya mampu mencapai 10% saja Dari data ini Kita bisa melihat Bahwa di akhir tahun Ke 25 Aset si Pompom Menjadi 2,59 miliar Dan Aset si Cuan Menjadi 3,39 miliar Ternyata Meski mempunyai Modal yang lebih besar 4 kali lipat Dengan selisih profit 10% Aset si Cuan Bisa melebihi Aset si Pompom Pada tahun ke 25 Padahal Jika dilihat Sampai akhir tahun ke 21 Sebenarnya aset si Pompom Masih lebih banyak Dibandingkan aset si Cuan Sungguh mengejutkan bukan Orang yang berinvestasi Kurang dari 20 ribu per hari Bisa punya aset Yang bahkan lebih besar Dibanding mereka Yang berinvestasi 2 juta per bulan Meski dengan selisih modal 4 kali lipat Ternyata Dalam jangka panjang Dana kecil Tetap bisa menjadi besar Poinnya Kita lihat pada Kinerja tahunan Yang dihasilkan Semakin besar Kinerja yang mampu Kamu capai Tetap asetmu Akan semakin besar Dalam jangka panjang Nah setelah melihat 4 simulasi tadi Tentu ada 3 poin penting Yang harus kamu punya Sebelum berinvestasi Yaitu Modal untuk membeli saham Kemampuan Untuk menghasilkan Kinerja yang baik Dan Kesabaran untuk menunggu Dalam jangka panjang Jika kamu hanya mampu Menyisikan dana kecil saat ini Jangan berkecil hati Karena ingat Modal hanya salah satu Dari 3 komponen Untuk bisa sukses di saham Masih ada poin kemampuan Yang bisa kamu asah lebih baik Dan punya kesabaran Untuk menunggu lebih panjang Pasar saham sebenarnya Menawarkan peningkatan aset Yang menarik bagi semua investornya Tidak peduli Yang mulai dengan dana besar Atau yang hanya recehan Masalahnya Maukah kamu terus belajar Untuk meningkatkan kemampuan Dan bersabar Dalam jangka panjang Terkadang modal kesabaran itu Lebih susah didapatkan Dibanding modal uang Yang bisa kamu investasikan saat ini Tetap semangat ya Demikianlah informasi pada video ini Semoga bisa bermanfaat Bagi kamu semua Anyway Thanks for watching Jangan lupa subscribe Aktifkan lonceng notifikasi Dan share video ini Sampai jumpa di video berikutnya ya Bye bye Terima kasih telah menonton!